Pada suatu ketika, ada seorang pemabuk. Dan pemabuk ini, dia punya dua orang anak laki-laki. Anak laki-laki yang pertama, yang besar, dan anak laki yang kedua, si bungsu. Suatu hari, ayah ini kerjanya setiap hari bermabuk-mabukan, bermabuk-mabukan, sampai dia meninggal dunia. Anak yang masih kecil berdua ini, 20 tahun kemudian, si kakak menjadi seorang pemabuk mengikuti jejak ayahnya. Si adik menjadi miliarder sukses, menjadi orang yang sama sekali bertolak belakang dengan ayahnya. Kemudian, ada seorang reporter mewawancara kedua orang ini. Ditanya kepada si kakak, kenapa kamu menjadi seorang yang bermabuk-mabukan? Dia bilang, saya yang ikuti ayah. Apa yang ayah lakukan, ya saya ikuti. Kalau ayah mabuk-mabukan, ya saya jadi mabuk-mabuk. Si B, atau si adiknya, ditanya, kenapa kamu bisa menjadi miliarder sukses? Karena ayah. Justru karena ayah hidupnya nggak punya arah dan tujuan, saya nggak mau jadi ayah yang seperti itu. Mengapa seseorang saudara sekandung, tapi punya respon yang berbeda? Tonton video ini sampai selesai. Saya setiap kali sahabat SP30, mengapa saya selalu menyapa Anda dengan salam hebat luar biasa? Mungkin saat ini kondisi Anda sedang tidak baik-baik saja. Mungkin saat ini kondisi Anda sedang terburuk. Sahabat SP30 yang sangat saya hormati. Saya selalu menekankan bahwa masalah itu adalah masalah. Kalau Anda anggap itu adalah masalah. Tapi sebaliknya, masalah itu tidak jadi masalah. Kalau Anda anggap itu bukan masalah. Bagi sebagian orang, ketika dia melihat sebuah masalah kecil, bagi dia itu udah dunia mau kiamat. Tapi ada juga sebagian orang, dia masalah itu begitu berat, tapi dia masih tetap bisa tersenyum. Pertanyaannya, kok bisa? Sama seperti cerita saya tadi di awal. Saya selalu katakan, jawabannya adalah respons. Jadi sebenarnya masalah berat itu memang tidak ada. Kalau Anda anggap hidup Anda itu yang paling berat di hidup ini, percayalah sama saya. Yang jauh lebih berat dari masalahmu itu banyak. Kalau kamu hari ini terkena hutang pinjol, 70 juta. Percaya sama saya, di luar sana yang punya hutang 700 juta itu banyak. Kalau Anda anggap hari ini, rumah tangga Anda yang paling masalah. Anda menikah dengan seorang pria yang salah atau menikah dengan seorang wanita yang sawah. Percaya sama saya, di luar sana kehidupan yang diambang perceraian itu banyak. Jadi yang harus kita pelajari dari sebuah peristiwa adalah cara meresponnya. Bagaimana menganggap sebuah peristiwa itu yang buruk menjadi baik. Seperti saya tulis di buku saya, Success Before 30, di halaman 45, Beda Orang Kaya dan Orang Sukses. Itu letaknya di mana? Orang kaya belum tentu sukses, tapi orang sukses pasti kaya-kaya. Kok bisa? Karena orang kaya, dia cuma memiliki uang lebih banyak saja dibanding orang lain. Tapi belum tentu dia punya harta kebahagiaan lebih banyak dari orang lain. Dia belum tentu punya waktu yang berkualitas bersama anak dan istrinya. Sangat rugi kalau Anda hari ini tidak bisa menjadi orang sukses. Kalau orang sukses itu apa? Orang sukses itu Anda hidupnya balanced. Itu yang saya tulis di halaman 45. Oleh sebab itu, itu namanya respons. Kalau kita merespon itu dengan sudut pandang negatif, sampai kapanpun keberuntungan itu tidak pernah ada. Loh Pak Chandra, tapi masalah saya benar-benar kerap loh. Saya tanya, masalahnya loh. Saya punya hutang, Pak. Dulu saya hidup nggak pernah ada hutang, Pak. Sekarang saya ada hutang yang jatuh tempo. Saya stres, Pak. Kalau tidak motor saya ditarik. Serah saya tanya sama Anda. Apa itu definisi hutang? Ya hutang adalah satu kewajiban yang harus dibayar. Pada tempo tertentu itu karena sebuah komitmen dan tanggung jawab saya. Setuju. Tidak boleh lari dari hutang, itu adalah sebuah value. Tidak boleh lari dari hutang, itu adalah sebuah integritas. Pertanyaan saya, kenapa kamu bisa sampai berhutang? Kalau kita mau respons negatif. Ya itu dulu salah saya dulu, Pak. Saya diiming-imingi, Pak. Beli motor begini, Pak. Dan motornya itu saya nggak perlu semewah itu, Pak. Nah, berarti Anda belajar sesuatu, Pak. Berarti sebenarnya masalah berarti itu nggak ada, kan? Saya selalu bilang bahwa orang gagal melihat masalah itu sebagai bencana. Orang sukses melihat masalah itu sebagai pelajaran dan ilmu. Dan hari ini Anda dapat apa? Ilmu, bukan? Kalau Anda dapat sebuah ilmu, bahwa next time ternyata itu keinginan yang terlalu tinggi, akhirnya sesuatu yang nggak bisa saya gapai, tapi saya memaksakan diri, alhasil sekarang saya menak stres. Berarti dari sini apa yang bisa kita pelajari? Bahwa Anda hari ini memaksakan diri. Pelajaran yang kita terima adalah apa? Kalau daya kita, kemampuan kita tidak sampai di titik tertentu, ya mbok, jangan kita memaksakan diri. Kalau kita memaksakan diri, jadinya Anda sekarang harus menanggung akibat hutang, karena keputusan Anda terlalu emosional saat itu. Pelajaran yang terbaik adalah namanya pengalaman. Pengalaman itu adalah sebuah proses kehidupan yang mana Anda itu telah melewati ujian. Itu namanya penanaman. Jadi untuk mendapatkan pengalaman, kita nggak bisa cuman membaca buku, menonton video saya, nggak cukup. Pengalaman yang terbaik adalah Anda harus lalui sendiri. Betul, pengalaman itu ada dua, yaitu pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain. Kalau Anda bisa belajar dari pengalaman orang lain, nisahnya Anda akan jauh lebih bijak. Tapi ada satu pengalaman yang tidak bisa diwakilkan orang-orang lain, yang harus Anda lalui sendiri. Salah satu ujiannya adalah Anda melakukan keputusan membeli sepeda motor yang tidak pada kemampuan Anda. Akhirnya Anda sekarang harus menanggung hutang akibat ulah dan perbuatan Anda sendiri. Dari sinilah pengalaman ini menjadi sangat berharga dan Anda harus bayar harganya. Anda harus membayar hutang. Tapi Pak Chandra, masalah itu tetap berat bagi saya. Sekali lagi, nggak ada yang namanya ujian yang mudah. Kalau ujian yang mudah, orang nggak perlu sekolah besok. Di mana pengalaman seperti ini akan memberikan Anda sebuah pelajaran bahwa masalah itu harus dihadapi. Ketika masalah itu dihadapi, Anda akan lebih dewasa. Itulah respon orang yang sukses. Dan saya selalu katakan bahwa masalah berat atau ringan itu terletak di mana sih? Respon. Nah, respon itu terletak dari mana? Terletak dari persepsi ketika Anda memandang masalah. Kalau kita bicara persepsi, mungkin bagi orang desa, orang yang punya 100 kambing dan 100 sapi itu termasuk sukses. Tapi bagi orang kota, Anda mungkin peternak hewan kurban. Padahal menurut saya kalau Anda bicara soal aset, jelas orang yang punya 100 kambing dan 100 sapi itu jauh lebih sukses daripada orang kota. Yang hari ini kelihatannya punya apartemen, tapi cicilannya 30 tahun, nggak lunas-lunas. Kalau bicara soal nilai aset, tentu orang desa tadi itu jauh lebih kaya raya daripada orang kota itu tadi. Tapi kalau kita bicara soal persepsi, di mata orang kota, punya 100 kambing dan 100 hewan sapi, Anda dianggap peternakan hewan kurban. Tapi ketika Anda hari ini persepsi orang desa, Anda sudah dianggap sultan. Jadi bagaimana, Pak, cara supaya kita itu bisa melatih persepsi kita? Yaitu Anda harus menurunkan standar kebahagiaan Anda. Jadi yang harus Anda olah, kalau fisik lemah yang harus diolah adalah raga. Itulah sebab namanya olah raga. Tapi kalau jiwa Anda dan pikiran Anda lagi tidak baik-baik saja, yang harus diolah adalah rasa. Olah rasa. Yang membuat masalah itu jadi berat, itu adalah rasa tidak puas. Rasa tidak cukup. Rasa istriku kurang cantik. Sehingga saya harus mencari istri yang lain yang lebih cantik. Jadi ini yang harus diolah rasanya. Nah rasa itu sangat ditentukan oleh persepsi. Nah persepsi Anda ini dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh lingkungan. Apa yang Anda baca, apa yang Anda tonton, teman yang Anda bergaul, itu sangat menentukan persepsi Anda. Jadi masalah itu tidak berat, kalau Anda bisa mengolah persepsi Anda. Kalau persepsi Anda bisa diturunkan, maka rasanya ini yang harus diolah. Akhirnya rasa tidak puas bisa menjadi rasa cukup. Rasa kurang kaya Anda bisa merasakan, saya cukup bersyukur, saya hari ini sudah merasa kaya. Dan ketika Anda sudah bisa mengolah rasa, maka detik itu juga Anda sudah melepas yang namanya keinginan perlebihan. Yang membuat Anda hari ini menderita adalah Anda sangat takut dengan apa kata orang. Sama seperti kisah si pemabuk tadi. Apa persepsi orang berhadap ayah kamu? Ya kan, ayah saya pemabuk. Ya saya diberikan contoh seperti itu. Tapi beda dengan respon sang adik. Dia bisa mengolah rasanya, rasa kecewanya dia sama ayahnya. Dia ganti menjadi rasa motivasi yang tinggi untuk dia mau mengubah kekecewaan itu menjadi kejayaan. Nah oleh sebab itu, kalau kita sadar bahwa semua itu bermula dari olah rasa, maka sekarang saya ingin bertanya. Ibaratkan sebuah gelas. Gelas ini ada airnya tidak? Kalau seandainya gelas ini, detik ini juga, saya tuangkan ke lantai. Ya, airnya hilang seperti ini. Saya buang air. Sekarang gelas ini masih ada isi atau kosong? Oke, ada airnya sedikit. Pertanyaan saya sekarang adalah satu. Di mana airnya tadi? Di lantai. Terus yang tadi, airnya ada di sini. Sekarang ke mana airnya? Pindah ke lantai. Sedemikian cepat. Kita berkata gelas ini ada isi dan gelas ini kosong. Secepat kita mengubah persepsi kita membuang air itu kelahan. Kalau masalah yang berat itu, kita tampung seperti isi di dalam gelas ini terus. Sampai kapanpun masalah itu akan kita bawa sampai kita mati. Sebetulnya, yang terbeban itu siap, bukankah diri kita, bukan dia? Dia saja sudah melupakan, tapi kita setiap hari menyumpai dia. Saya sumpai kamu tujuh turunan. Uangmu nggak selamat karena kamu hutang sama orang nggak dibayar. Bukankah Anda seperti gelas ini tadi, yang membawa beban air itu selama-lamanya. Tapi kalau Anda memilih untuk melepas seperti ini, Anda memilih untuk melepas seperti ini, maka saya percaya Anda memilih untuk mengurangi, Anda memilih untuk mengubah respons. Anda memilih untuk tidak lagi mau membawa beban. Anda mengosongkan gelas itu. Pertanyaan yang saya sekarang tidak ada, dimanakah letak air itu tadi? Bukankah tadi air itu ada isinya? Sekarang sudah tidak ada. Iya, airnya baca Anda buang. Begitu juga. Kenapa masalahnya nggak mau kamu buang? Kalau kamu mau buang itu masalah, tidak ada masalah yang terang. Dan gara-gara gelas yang kosong ini, rejeki yang dari lain nggak bisa masuk. Gara-gara apa? Dia terlalu penuh. Tahu apa yang terjadi? Dia tidak bisa melepas. Dia memilih seperti si pemabu itu tadi. Iya karena air saya. Tapi si adik, dia memilih untuk membuang ini semua. Dia mengganti dengan air yang baru. Baru ada rejeki yang baru. Saya pernah di seminar saya, saya pernah tanya sama satu orang. Dia nangis, dia sampai jatuh-jatuh di seminar saya, sampai dia kempir pingsan. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak begitu sedih? Iya Pak, saya nggak bisa merelakan. Pak Chandra suruh saya mengikhlaskan. Pak Chandra suruh saya merelakan. Kesedihan saya. Saya nggak bisa merelakan, Pak. Karena itu teman baik saya. Justru malah dia menikam saya, Pak. Saya tanya, berapa uang yang Bapak ditipu oleh dia? Dia telah menipu uang saya 100 juta. Oke, Bapak hari ini, mau mendengarkan kata saya? Mau, Pak Chandra. Kamu sudah berapa lama dendam seperti ini? 11 tahun, Pak. 11 tahun, dia betul-betul membawa air itu, di dalam gelasnya itu. Selama 11 tahun. Gara-gara uang 100 juta. Saya tanya sama Bapak itu tadi. Pak, Bapak percaya nggak, suatu hari ada rezeki yang lebih dari 100 juta akan masuk ke dalam diri Bapak? Dia bilang, amin Pak Chandra. Tapi pertanyaan saya satu, gimana rezeki 100 juta itu masuk ke dalam diri Bapak? Kalau Bapak masih membawa air yang tidak mau Bapak lepas. Dia langsung menangis. Siap, Pak Chandra. Eh, benar. Beberapa tahun kemudian, ada rezeki tak tertugas, yang tadi kosong, sekarang malah berisi kembali. Ingat, hukum kegakalan energi. Dimana ada tempat yang kosong, disitu akan diisi. Tidak ada sesuatu yang sifatnya abadi. Yang abadi hanyalah perubahan. Semoga dengan cerita ini, Anda akan semakin pemahami, masalah berat itu tidak. Sukses untuk Anda. Salam hebat. Luar biasa. Jadi, yang harus kita pelajari dari sebuah peristiwa adalah cara meresponnya. Bagaimana menganggap sebuah peristiwa itu yang buruk menjadi baik. Seperti saya tulis di buku saya, Success Before 30, di halaman 45, Beda Orang Kaya dan Orang Sukses. Itulah taknya di mana? Orang kaya belum tentu sukses, tapi orang sukses pasti kaya-kaya.